Selamat datang di Belajar Taktik bersama saya Adi Yanni dalam satu program yang akan membahas secara detail bagaimana proses perjuangan dari tim Garuda Indonesia dalam aksi-aksi pertandingan di masa lampau. Dan tentunya akan dibahas secara detail dari segi bagaimana penyerangan dan goal tercipta serta tentunya sistem defending dan juga X and O's yang menarik diantara tentunya para pemain yang berlaga di lapangan dengan komando dari pelatih yang tentunya membuat laga menarik dan berlangsung dengan outcome positif tentunya bagi tim Indonesia. Dan telah hadir bersama saya Yanni Firman Utina, legenda hidup sebab bola Indonesia dan tentunya sekarang ingin menjadi coach utama tentunya. Betul, lagi belajar. Lagi belajar ya apa kabar nih tentunya juga kita menunggu aksinya setelah di lapangan hijau luar biasa nanti sebagai pelatih kepala sepertinya juga potensinya nih sudah benar-benar segera digali dan kita akan harapkan akan ada aksi dari Firman Utina sebagai pelatih kepala. Insya Allah menurut dan dalam tahap belajar juga untuk mengenali tentang sepak bola sejauh ini terus lebih memahami tentang tactical play dan sekarang Alhamdulillah udah punya lesson A. Jadi sekarang lagi belajar dan bersama-sama untuk di tim Liga 1 Dewa United. Iya bersama dengan Dewa United dan juga transisinya sepertinya cukup mudah karena ketika bermain Firman begitu luar biasa di lini tengah punya visi bermain dan juga tentunya aksinya terus memukau dan ini akan nanti ditranslate menjadi seorang pelatih yang akan memberikan masukan-masukan juga bagi para pemain yang akan tentunya beraksi seperti Firman Utina di lapangan. Insya Allah menurut dan di laga kali ini yang akan menjadi fokus adalah tentunya Piala Asia 2007 kala Indonesia menjadi host bersama dengan Vietnam juga Thailand dan Malaysia dan yang menarik adalah di laga ini menghadapi Bahrain yang punya tentunya potensi dan juga prestasi yang lebih gemilang ketimbang Indonesia di level internasional dan Asia. Betul. Tapi tentunya ada hal-hal di samping itu yang membuat pasukan ini begitu luar biasa siap dan bahkan mampu akhirnya meraih keunggulan. Kita akan berbicara tentang bagaimana prosesnya, bagaimana squad berkumpul juga dan suasana dari training camp. Karena kalau kita lihat ini tugasnya tidak mudah di grupnya pun ada Korea Republic, ada Saudi dan Bahrain. Tentunya kalau kita melihat di atas kertas ini menjadi satu tantangan yang luar biasa bagi tim saat itu. Iya. Saya pikir yang harus patut kita ketahui bahwa pemain datang dari klub masing-masing adalah pemain-pemain yang terbaik dari klub. Datang di tim nasional, bagaimana cara coach Ivan Kolev membangun satu teamwork yang baik di dalam sebuah tim, tim nasional. Dan kita ada di grup, termasuk grup paling berat pada saat itu ya. Tapi kita merasa gampang karena apa? Karena coach Ivan Kolev pada saat itu membangun unit, membangun timnya. Jadi tanpa memikirkan individu, dia membangun bagaimana satu kesatuan, teamwork yang kuat untuk bisa bermain dengan baik, bisa mengenali taktik yang dimainkan oleh coach Ivan Kolev pada saat itu. Iya dan dalam persiapan ya, karena lawan yang dihadapi punya semuanya di atas dari Indonesia. Punya kemampuan yang mungkin juga secara teknis mereka luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana tim bereaksi di lagia, terutama menghadapi Bakrin, tidak ada rasa gentar. Mereka teman-teman siap sepertinya untuk menghadapi situasi walaupun memang berjuang tanpa mengendalikan possession. Tapi luar biasa ini pergerakan tanpa bola dan kemudian juga mampu mencetakan dual goal di momen yang signifikan. Ya jujur aja, coach Ivan Kolev pada saat itu lebih banyak mementingkan masalah kondisioningnya pada saat itu. Dan kita mempersiapkan tim selama 3 bulan, waktu itu berawal dari Samarinda, terus kita pindah ke Solo, terus datang ke Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan Piala Asia itu. Saya rasa coach Ivan Kolev sudah mengetahui bahwa yang lawan akan kita hadapi adalah Korea. Salah satu tim yang paling kuat secara power, individu, satu lawan satu sangat kuat. Maka dibentullah pemain-pemain, dibentullah kami ini menjadi tim yang kuat, dan mengandalkan juga taktik yang diinginkan oleh coach Ivan Kolev. Serta ditunjang dengan program latihan fisik yang sangat berat pada saat itu. Dan Alhamdulillah kami bisa menjalankan instruksinya di lapangan walaupun kami terhenti ya di Piala Asia, tapi kami membuat satu kejutan perlawanan kepada tim Korea, bahkan Arab Saudi. Ya, tiga pertandingan yang berlangsung dengan luar biasa perjuangan dari pasukan Garuda, bahkan skornya sangat-sangat rapat ya, dengan kemenangan atas Bahrain, kemudian juga kalah tipis dari Korea Republik dan juga Arab Saudi, dengan penampilan yang begitu membanggakan dan formulanya juga menarik dari coach Ivan Kolev yang Anda katakan tadi sudah benar-benar mempersiapkan tim dengan begitu serius dan sangat detail, dan bahkan juga ada perubahan skema ya, dulu Indonesia terkenal dengan 3-5-2-nya, tapi ada transisi ketika Kolev coba bermain dengan flat back four, dan juga membuat lapangan tengah lebih dinamis dengan Anda sebagai pusat dari pengendali dan juga pemegang struktur tekanan bagi Indonesia. Ya, karena melihat pada saat itu struktur pemain-pemainnya sudah berubah dengan zaman yang coach Ivan Kolev pegang terdahulu. Dulu coach Ivan Kolev banyak mengandalkan pakai 3 center back, 3-5-2, 5-3-2, terkadang seperti itu. Pada saat era berubah dan pemain-pemain berubah, maka kebutuhan tim dia tidak memakai lagi formasi itu. Bahwa tim yang ada sekarang memakai lebih cocok di formasi 4-3-3, maka coach Ivan Kolev pada saat itu berani untuk memainkan formasi 4-3-3 pada saat itu. Ya, apa yang dibicarakan di locker room terutamanya, yang persaingan berlangsung di lagu menghadapi Bahrain. Sebenarnya kalau kita melihat juga kan Indonesia punya roster pemain yang sangat mumpuni dengan para pemain yang di saat itu sedang dalam peak performance. Firman Utina, Ponari Wastaman, Bambam Pamungkas, Eli Aiboy bahkan, Salam Pesi, Haris Yulianto, semuanya pemain-pemain yang di Liga tampil luar biasa dan masuk di Piala Asia sepertinya sudah sangat siap untuk memberikan kejutan bagi Bahrain. Iya, yang pertama-tama adalah kompetisi ya. Kompetisi pada saat itu terbilang membantu kinerjanya program PSSI juga pada saat itu. Yang kedua adalah kondisi pemain. Kondisi pemain pada saat itu lagi top perform di dalam kompetisi Liga. ke Indonesia. Dan pada saat pemain-pemain dipanggil ke tim nasional, mereka lagi on fire. Lagi baik secara fisik, secara kondisi yonin, semua atmosfernya semuanya terbilang sangat baik. Dan kami bisa menjalani itu karena kami yakin bahwa ini ada di kandang kita dan kita harus mengambil poin di pertandingan awal. Pertama, setiap tim menghadapi kompetisi di pertandingan awal harus bagaimana cara memenangkan pertandingan itu. Iya, dan banyaknya juga leader yang ada di spot itu ya. Betul. Bagaimana Firmanutina juga kapten bagi Universita gitu kan. Ponario kapten. Betul. Papamungkas juga. Karisulianto. Semua adalah kapten-kapten hebat di tim masing-masing berkumpul. Jadi tentunya sudah ada pengalaman di sana. Ada juga kemampuan untuk keluar dari situasi-situasi yang sulit. Seperti misalnya ada gol balasan dari lawan di Bahrain. Betul. Yang bisa sebenarnya membuat runtuh penampilan dari pasukan Garuda. Tapi itu tidak terjadi. Dan ini kredit tentunya bagi kemampuan dari para pemain untuk bereaksi dan juga peran dari Kolef di sisi lapangan. Memang benar-benar memberikan instruksi yang jelas yang bisa diimplementasikan di lapangan. Iya, ada satu perubahan yang dibuat oleh Coach Ivan Kolef secara taktik ya. Pada saat itu Mahyadi biasanya di Sriwijaya pada saat itu, dia bermain di Bekiri. Ditukar dengan Ridwan. Emre Ridwan bermain di Bekiri. Dan kita ketahui bahwa Emre Ridwan pada saat itu bermain di Pelitajaya. Pelitajaya bermain di Wing. Kenapa harus diturunkan di Bekiri? Karena apa? Karena Coach Ivan Kolef ingin melakukan serangan dari sisi kiri. Di situ ada Budi Saudar Sono, di situ ada Ridwan. Harus selalu bergerak naik. Sehingga kelihatan overload attacking ke depan untuk menyerang. Sedangkan di sisi transisi, pada saat itu Mahyadi di-repload untuk lebih jadi peran utama defense. Dan Emre Ridwan yang masuk ke dalam. Jadi hanya di sisi itu yang dibuat oleh Coach Ivan Kolef. Dan tentunya itu mungkin tidak jadi seperti itu kalau Coach Ivan Kolef tidak melihat terlebih dahulu kekuatan Bahrain seperti apa. Iya ada terobosan-terobosan, ada ide-ide segar buat Coach Ivan Kolef yang membuat para pemain juga tampil sangat baik dan padu di laga mengharapi Bahrain. Kita akan bahas lebih jelas dan teliti tentang bagaimana progresi di penampilan anak-anak Garuda kalau mengharapi Bahrain setelah tentunya yang satu ini. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Halo, nama saya Marcel Ferdinand. Posisi saya gelandang serang. Karakter saya mungkin sedikit agresif. Suka melewati satu orang, dua orang, tiga orang. Cirikat saya seharusnya adalah satu lagi syuting saya. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. ? Bersik tinggal klik. Oukah saya terlihat apa-bukit? Sama saya yang sangat berpikiru. Dan ini saya ingin mengalami penjirah yang WordPress. Terima kasih. Wah, tak, Bet. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Chris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Saya Nova Arianto dan jabatan sekarang saya adalah pelatih timnas U16. U16 ini generasi-generasi baru ya. Itu menjadi concern saya. Concern saya ke depan dalam membentuk timnas U16 adalah bagaimana mempersiapkan pemain-pemain ini biar lihat di usia selanjutnya di usia 20 ataupun senior. Mereka sudah siap secara skill, secara fisik, secara mental. Etitude, masalah disipin itu menjadi sekali lagi. Di awal saya bicara adalah dua hal yang menurut saya akan menjadi hal yang penting menurut saya. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Chris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Sobat Geruda, kita akan bahas bagaimana taktik yang dijalankan oleh Ivan Kolev untuk memulai laga untuk bisa mengantisipasi tindakan dan awalan yang akan diutamakan oleh para pemain Bahrain untuk langsung menyerang. Dan Firwan Utina sebagai pemain yang hadir di lapangan di lini tengah tentunya keadaannya seperti apa secara taktikal yang di set up oleh Ivan Kolev. Kalau kita lihat, Bahrain mereka menggunakan formasi 4-4-2 pada saat itu ya. Terus Indonesia sendiri kami memakai formasi 4-3-3. Dengan mengandalkan Jendri Pitoy, pemain goalkeeper. Terus di back kiri ada M Ridwan, di center back ada Karis Yulianto. Terus center back kanan ada Maman Abdurrahman. Terus di back kanan ada Salam Pesi. Terus di gelandang bertahan Indonesia ada Punario Astaman. Dan di posisi 10, gelandang kiri ada Mayadi. Dan di nomor 11 disini ada Budi Sudarsono. Saya berada di posisi sini, posisi nomor 8, timemaker. Terus nomor 7 ada Eli Eboy. Dan Bambam Pamungkas, striker. Coach Ivan Kolev ingin memainkan formasi 4-3-3 dengan long direct. Mengandalkan loncatan Bambam Pamungkas atau duel dengan dua pemain di belakang sini. Jadi beberapa kali kalau kita lihat banyak pemain-pemain dari belakang, dari Maman long direct ke depan. Itu karena kita mengandalkan second ball di daerah tengah sini. Dan akhirnya berbuah hasil. Pada saat bola long, remit, dan ada di sini bola, Budi sudah mulai masuk di daerah final T-box dan begitu juga Eli Eboy. Serta Bambam Pamungkas. Dan mereka agak sedikit naik. Sudah naik ke depan. Dan kita mengandalkan, mengambil celah di daerah ini. Dan sehingga ada, kalau kita lihat, bola yang saya umpan pada saat ada di sini. Bertukar. Long ke sini dan Budi bisa ciptakan gol pada saat itu. Karena kita melihat bahwa keempat pemain Bahrain, secara postur tinggi bagus, sangat bagus. Tapi kecepatan kita bisa memenangkan. Maka dari itu Coach Ivan Kolev tidak membuat pemain depan kita yang melebar. Karena melebar sangat sulit bola untuk long ke dalam. Jadi lebih banyak bola ke kedua stopper ini. Karena kedua stopper ini kelihatan di mata Coach Ivan Kolev sangat lamban untuk ada duel satu lawan satu. Iya lamban dan tidak nyaman untuk berduel setelah lawan satu. Bahkan dengan Bambam Pamungkas yang tingginya di bawah mereka. Tapi punya kemampuan untuk bisa berduel, physicality-nya luar biasa. Dan ini membuat perkembangan tekanan juga semakin bisa gencar. Dan pergerakan Budi juga dengan timing yang tepat. Dengan timing yang tepat. Untuk bisa melewati hadangan para pemain bertahan. Tapi kualitas dari kiriman umpan, kiriman utina. Kala itu tentunya melihat pergerakan yang sudah diset seperti ini oleh Coach Ivan Kolev. Dan ini tinggal menunggu momen yang tepat. Tapi tentunya delivery-nya ini istimewa. Terima kasih. Karena kita melihat bahwa Coach Ivan Kolev selalu mengandalkan Budi Sudar Sono tetap lari di antara dua sisi pemain belakang ini. Sedangkan memberikan leluasa ruang untuk Emreidwan yang naik. Dan Mahyadi hanya tahan setengah di sini. Yang beroperasi saya dan Ponario di sini. Beroperasi. Kenapa Ponario agak lebih di belakang? Karena Ponario orang pertama untuk melakukan break lawan. Pada saat kita kalah bola, Ponario orang pertama. Karena Ponario punya kekuatan satu lawan satu. Duel pada saat itu satu lawan satu. Maka Ponario dinewatkan di sini untuk sebagai breaker. Untuk begitu hilang bola langsung dia orang pertama untuk melakukan defense. Setelah itu ini cepat balik. Dan Emreidwan dia nggak jadi masalah balik ke tengah sini. Karena apa? Di sini Mahyadi untuk cover. Karena posisi Mahyadi sesungguhnya ada di posisi sini. Tapi Coach Ivan Kolev memainkan Mahyadi di posisi gelandang kiri. Sedangkan Emreidwan lebih ke back kiri. Nah kita tadi sudah bicara tentang bagaimana pergerakan perpindahan antara Ritwan dengan Mahyadi. Dan betapa Ritwan kerap kali terlibat overlapping untuk membantu Budi. Dan menciptakan situasi overload di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bahrain. Tapi gol balasan Bahrain juga tercipta akibat mungkin di transisi ada handala. Karena pada saat itu Mahyadi sudah mengeluh kesakitan. Ada problem di bagian lutut. Dan problem terjadi di daerah sini. Kalau nggak salah ya. Daerah sini terus ada skrimit. Di depan tercipta gol. Dan akhirnya kelihatan Mahyadi titik lemah yang sudah kelihatan Cidra pada saat itu. Dan mengikuti juga Ponario Cidra. Ya sebenarnya itu mid game management dari Coach Ivan Kolev. Karena ini dua individu yang sangat penting. Untuk bisa memberik transisi. Tapi keduanya Cidra apalagi Ponario adalah kapten bagi Indonesia. Kapten yang justru Ponario yang banyak memerintahkan kami pemain gelandang depan. Untuk melakukan attacking bagaimana transisi defending pada saat itu. Dan kita harus kehilangan Ponario dan Mahyadi pada saat itu. Tapi Coach Ivan Kolev menyiapkan juga ada Eka Ramdhani dan Samsul. Yang masuk di menggantikan posisi pemain Ponario dan Mahyadi pada saat Cidra. Dan justru ini menjadi awal kebangkitan lagi bagi pasukan Garev. Jadi memang apa yang sudah di coaching oleh Coach Ivan Kolev. Ini sepertinya tidak berpengaruh siapa saja yang ada yang siap main. Dengan sistem yang sudah sangat kuat ini. Sepertinya para pemain pun tahu betul bagaimana menjalankan insulasi di lapangan. Karena momen ini itu bisa saja menjadi momentum swing. Yang bisa mengarah kepada Pak Ren yang justru menciptakan gol kedua. Dan pada saat itu Eka lebih banyak jadi ke playmaker. Dan saya lebih banyak menjadi gelandang yang ke dalam. Untuk lebih banyak membongkar bekerja dengan Budi pada saat itu ke depan. Nah akhirnya saya bisa leluasa dapat ruang di daerah sini. Dan jarak jauh saya coba untuk melakukan shooting. Karena Kolev mengatakan di ruang ganti di bawah kode, you try for shoot katanya. Jadi bagaimana cara kalau kamu tidak coba shoot, tidak bisa akan ada goal. Dan bisa ada peluang. Dan dari luar kotak final kita coba untuk melakukan shooting. Dan alhamdulillah shooting pada saat itu kena tiang gawang ya. Terus di reaksi Bambang yang sangat ready the gamenya bagus banget. Dan dia sudah siap di sini dan plaything. Senang, senang banget dengan strategi yang baru yang kami alami. Karena 4-3-3 kami baru jalankan di tim nasional era Coach Ivan Kolev pada waktu itu. Dan sepertinya juga ketika disamakan kedudukan. Tidak ada kepanikan. Padahal dengan gemuruh dari keluarga Bung Karno ini juga bisa menjadi bumerang tentunya. Jadi motivasi. Motivasi. Banyaknya sporter. Terus kami pemain-pemain ini pun kemisterinya sudah sangat baik banget. Karena sudah dibentuk pelatihan yang sangat berat di Samarinda pada saat itu. Kami jadi lebih merasa bahwa ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab penuh untuk diri sendiri dan tim itu sendiri. Karena di setiap peperangan kita harus menyiapkan amunisi masalah otot, masalah gizi makan, dan lain-lain. Itu sangat ter-cover banget pada saat itu. Kemenangan bisa digapai dengan tentunya keadaan yang begitu luar biasa dramatis juga. Dan tidak sering terjadi kemenangan 3 poin yang bisa diraih di grup stage Kiala Asia bagi Indonesia. Dan terlebih dahulu ini berlagak di kandang di keluar Bung Karno 80 ribu lebih. Yang menyaksikan dan juga perjuangan para pemain ini luar biasa. Hampir saja bisa lolos ke babak knockout. Kalau saja mungkin juga aturannya di tahun 2007 sudah ada peringkat tinggi terbaik. Itu bisa lolos. Kalau kita melihat perkembangan penampilan ketika Manafi Bahrain luar biasa. Dan hampir bisa meraih poin setidaknya menghadapi Korea Republik dan juga Arab Saudi. Ini adalah tim-tim yang punya reputasi dan sejarah luar biasa. Tetapi kembali bagaimana anak-anak karakter dari pasukan Garuda, Firman Utina dan kawan-kawan yang bisa menyingkapi dengan begitu bijak pressure yang begitu tinggi sebenarnya bagi pasukan Indonesia. Iya. Pada saat itu memang kami dituntut untuk bermain sebaik mungkin di pertandingan ini. Karena TC yang dilakukan oleh PSSI pada saat itu berbeda dengan TC-TC sebelumnya. Karena TC yang dilakukan oleh PSSI mengorbankan Liga pada waktu itu dan Liga pada saat bertanding tidak dengan persiapan PSSI. Maka semua pemain-pemain full konsentrasi untuk di tim nasional pada saat itu. Akhirnya kami pun jadi lebih satu arah konsentrasinya untuk menghadapi tim-tim sekelas Arab Saudi dan lain-lain. Maka tim nasional lebih fokus di Piala Asia pada saat itu. PSSI juga membuat satu program yang sangat bagus yang akhirnya kami terlihat sangat fit hanya bisa bermain di kompetisi Piala Asia pada saat ini. Ya tapi dengan lawan Bahrain satu-satu kalau tidak ada pemain-pemain dengan karakter seperti Firman Utina. Bukan tidak mungkin skor bisa imbang atau justru berbalik kemenangan untuk Bahrain. Dan ketika mengambil keputusan di momen yang penuh dengan mungkin tekanan luar biasa, wajib meraih kemenangan. Tentunya tidak mudah. Tapi peran-peran para pemain veteran, Eli Highboy, Firman Utina, bahkan Bama Pembungkas mencetakan gol kemenangan. Tentunya sangat signifikan dalam satu skema yang memang juga dirancang untuk bisa dengan direct menekan pasukan Bahrain. Dengan sangat cepat Anda bergerak dari lapangan tengah. Betul itu. Saya rasa apa ya? Mentality saya pada saat itu sangat baik ya. Mentality terus saya nggak terlalu menganggap bahwa Bahrain salah satu tim yang kuat. Atau level mereka lebih di atas dari kita. Karena saya dan kami berpikir bahwa kita sudah berada pada satu panggung. Satu festival atau turnamen yang ada. Kita sudah sama semuanya. Bahkan Korea, bahkan Arab Saudi pada saat itu sudah sama. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan secara individu, kita akan kalah di pertandingan ini. Maka yang dibangun adalah teamwork. Teamwork. Maka teamwork yang memenangkan pertandingan pada lawan Bahrain. Betul atau tidak kalau saya mengatakan bahwa Budi Sudarsono ini pemain yang kalau di laga-laga besar. Berarti tim-tim yang lebih hebat. Dia selalu step up dan dipercaya pelatih untuk bisa menjadi pemencah kebuntuan dan mencintakan gol-gol penting bagi Indonesia. Bukan juga hanya laga besar. Setiap lawan tim Arab Budi pasti bikin gol. Jadi apa yang membuat dia begitu justru menikmati ya? Saya tekanan dari para pemain dari Emirates dan Arab ini. Saya nggak tahu ritual apa yang dipakai oleh Budi. Tapi kebiasaannya Budi Sudarsono saya selama saya dengan Budi di tim nasional selalu hanya mendengar lagu-lagu Jawa. Tapi luar biasa. Budi memang punya karakter tersendiri. Seorang striker yang menurut saya striker yang istimewa. Dia Bambang dan ada LA Boy pada saat itu. Dan ini memori yang luar biasa. Pertandingan di Piala Asia level yang begitu tinggi dan berakhir dengan sebuah kemenangan. Seperti juga harmoni dari coaching staff dari BTN. Yang kala itu benar-benar satu suara untuk memberikan kekompakan juga. Dan ini terbukti di lapangan dengan outcome bahkan hampir membuat kejutan menghadapi Arab Saudi dan Korea Public. Walaupun kemenangan juga dengan luar biasa. Di raih menghadapi Bahrain. Dan itulah tadi penjelasan tactical approach. Dan juga dari segi bagaimana formasi Ivan Kolev ini benar-benar membuat runtuh pertahanan dari Bahrain. Dan akhirnya adalah kemenangan 2-1 yang digapai Indonesia di grup stage kala itu. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua nombor bersama, semua bicara bersama, semua rasa, oh kita pemain dari Indonesia. Saya pikir itu yang paling penting yang bisa Anda berikan kepada anak-anak. Itu untuk memberikan kemungkinan untuk berimu. Jadikan harimu beyond dengan berimu. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up ulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Halo, nama saya Marcel Ferdinand. Posisi saya gelandang serang. Karakter saya mungkin sedikit agresif. Suka melewati satu orang, dua orang, tiga orang. Cirika saya seharusnya adalah satu lagi syuting saya. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Kembali di belajar taktik. Dan tadi kita sudah dengan rinci berjalan dengan firman. Dengan tentunya memorinya di lapangan. Menjelaskan taktical approach dari coach Ivan Kolev yang luar biasa detail. Hingga akhirnya outcome-nya adalah kemenangan yang begitu luar biasa. Susah payah dicapai oleh pasukan Garuda menghadapi Bahrain. Yang sebenarnya hampir membuka jalan untuk bisa lolos ke babak knockout stages. Tapi memang lawan berikutnya sangat-sangat berat. Ada Korea Republic, ada Arab Saudi. Tapi bagi Anda sendiri, pengalaman tampil sebagai salah satu leader di squad Garuda kala itu. Dengan mampu meraih prestasi kemenangan di keluarga Bung Karno. Tentunya seperti apa? Ya, bagi saya itu pertandingan yang sangat jadi memori ya. Memori penting bagi karir saya sebagai pesempat bola. Terus saya berada di salah satu tim yang mempunyai teamwork yang sangat luar biasa. Saya punya pelatih yang mempunyai tim behind the tim yang sangat baik pada saat itu. Dan saya merasa bahwa dari era situ sepak bola Indonesia mulai berkembang, berkembang, berkembang. Sampai dengan dulu kita mengetahui bahwa sepak bola hanya dua. Penting dari sepak bola adalah attacking dan defending. Dan sekarang akhirnya berjalannya waktu kita mengenali three moments dalam sepak bola adalah attacking, transisi, defending. Nah, itu kita lihat bahwa di erahnya 2007 hanya attacking dan defending. Dan sekarang sudah beralih ada transisi dan lain-lain. Kita lihat sepak bola makin berkembang. Dan kita lihat juga era yang baru sekarang mulai lebih baik lagi. Kedepatnya mudah-mudahan sepak bola kita dengan plan yang sangat baik dari pengurus-pengurus. Bahkan banyak pembibitan pemain-pemain muda yang sangat baik bisa menghasilkan pemain yang baik untuk tim nasional. Ya, kerangkanya disiapkan di 2007. Betul. Tentunya terbangnya Garuda luar biasa terjadi di Piala Asia yang baru saja berlalu di Qatar. Dan menurut Anda ketika melihat pasukan Garuda diisi squad muda dan veteran yang dicampur dan diberikan penampilan luar biasa dengan Coach Sintayong. Anda melihat seperti apa ini ketika sudah mampu untuk bisa mengupgrade lagi penampilan dari Indonesia dan bisa akhirnya menembus babak grup stage dan berlagak di 16 besar? Betul. Kita lihat bahwa dengan adanya program yang baik, pasti satu tim akan bisa diciptakan dengan baik. Dan melihat dari program yang dibangun oleh Coach Sintayong sekarang dengan jangka panjang, maka mengajak untuk PCC untuk menyiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh juru taktik yaitu Coach Sintayong sendiri. Dan kita lihat bahwa perkembangan yang dibangun oleh Coach Sintayong sampai dengan kita lihat bisa masuk di 16 besar, salah satu prestasi juga bagi tim nasional. Kita juga cukup bangga bisa masuk di situ. Dan Coach Sintayong membuat gebrekan baru. Dengan banyak memanggil pemain-pemain atau naturalisasi pemain dari ada keturunan orang-orang Indonesia yang dinaturalisasikan. Melihat agak sedikit baik sepak bolanya dan kelihatan lebih harus dibangun lagi ke mistri sehingga menjadi satu tim yang solid. Kalau berandai-andai Firman Utina, kalau sekarang masih muda dan bermain untuk Sintayong dan squad Garuda yang kali ini, apakah Firman Utina mampu untuk bisa menjadi pembeda di lapangan tengah? Kalau kita melihat contoh permainan Anda banyak menjadi inspirasi. Bahkan Marcelino Ferdinand sekarang juga punya kemampuan untuk trackback seperti yang Anda katakan tadi di 2007, di babak kedua menghadapi Bahrain Anda lebih banyak berkorban untuk menjaga kedalaman. Ini menjadi atribut-atribut penting bagi para pemain dan sepertinya Firman Utina masih bisa menjadi bagian dari squad ini kalau dalam kondisi siap tampil. Iya kalau kita lihat bahwa kalau dibalik lagi era yang ada, semua tergantung dari persiapan yang ada juga. Dan kalau kita lihat dari apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong sekarang otomatis siapapun pemain itu harus menjalankan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Jika tim ini ingin baik atau sukses. Dan kita lihat sendiri bahwa Coach Sintayong banyak membuat salah satu sains di sepak bola. Adalah pemahaman tentang taktikal, pemahaman tentang bentuk formasi. Formasi di sepak bola bukan kita hanya mengenali 4-3-3 yang identik dengan sepak bola kita sekarang. Banyak variasi yang dibuat. Nah ini yang mengajak untuk pemain-pemain Indonesia atau pemain-pemain kita lebih banyak belajar tentang taktikal apa fungsi dari 4-2, apa fungsi dari 5-3-2, apa fungsi dari 3-4-3. Seperti itu. Jadi menurut saya sepak bola sekarang adalah sains. Jadi kalau kita pun tidak memahami tentang sains, kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam lapangan. Maka terus belajar bagi pesepak bola-pesepak bola muda ini sehingga lebih banyak berkembang, lebih berkreatif, lebih improve apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Sehingga kita lebih terlihat bahwa, oh iya, apapun strateginya, taktiknya, kita bisa memainkan itu. Baik. Terima kasih banyak, Firman Utina, sudah hadir dan menemani kita di Belajar Taktik. Tadi insight-nya luar biasa, begitu detail, menjelaskan perannya dan juga tentunya aksinya bersama dengan tim Indonesia di Piala Asia 2007 yang begitu sensasional. Dan kita kenang hingga saat ini. Dan terima kasih banyak Sobat Garuda sudah hadir dan menemani kita berdua di sini. Asik sekali mengoprol dengan sang legenda, Firman Utina. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Belajar Taktik. Sampai jumpa. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Tapi di dalam tim, situasi sangat baik. Semua nombrol bersama, semua bicara bersama, semua rasa, oh kita bermain dari Indonesia. Saya pikir itu yang paling penting yang boleh Anda berikan kepada anak-anak, adalah memberikan mereka kemungkinan untuk memimpin. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Jadikan harimu beyond dengan BRIMO. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top-up ulsa atau paket data. Top-up risi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. BRIMO, mobile banking yang pas buatmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!